Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatijalah lain rahmatullahi wabarakatuh Salah satu problematika yang terjadi dalam rumah tangga adalah Istri tidak puas oleh suami Sehingga pada akhirnya terjadi ketidaknyamanan Terjadi ketidakpuasan Terjadi kasih sayang yang sebelah Dimana seorang istri Merasa terdekanggu kecewaannya Kesal, marah dan sebagainya Oleh karena itu Sahabatijalah lain rahmatullahi wabarakatuh Seorang suami harus pandai Harus dituntut harus Untuk memuaskan istrinya Karena Sepuas-puasnya suami Istri lebih puas Seganas-ganasnya suami Lebih ganas istri kita di rumah Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan Jangan langsung tulip poin Berikan langsangan dulu Begitu aturan agamanya Berikan cumbuhan Berikan kemesraan Gairahkan dia dulu Jangan langsung Coklos ya Gak boleh Karena nanti Kamu sudah kelimak Sementara istrimu Belum mencapai puncak Oleh karena itu Suami harus paham betul Tentang hal ini Suami harus paham Sangat-sangat harus paham Dituntut harus paham Apabila istri itu Sudah puas Dan suami Bisa memuaskan istri Insya Allah Tidak akan terjadi Perselingkuhan Tidak akan terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Dalam Berumah tangga Oleh karena itu Mulai dari sekarang Seorang suami Pandai-pandailah Harus pandai Bagaimana cara Memuaskan istri Ingin tahu Bagaimana caranya Maka Video sebelumnya Telah saya Putar Telah saya Upload Kemudian sosial Bagaimana cara Memuaskan seorang istri Semoga para suami Tidak mengecewakan Istrinya Dimanapun Sahabat ijarah Berada Dan silahulu Sakinah mawadah Ruhmah Sampai jadnah Akhiru kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh